Hai nah bahan untuk pembuatan water chestnut cake atau madaiko itu aku pakai tepung yang seperti ini kita bisa nyarinya di supermarket ya purwater chestnut floor terus aku pakai gula batunya yang ini yang biasa dan ini 250 gram satu hapnya ini separohnya ya separohnya atau ini kan 500 jadi separohnya terus gulanya dua batang gula merah sama gula batu kalau kalian suka gula merah lebih banyak juga enggak papa tapi lebih baik tool gula batunya lebih banyak gula merahnya lebih sedikit dan ini chestnut nanti dikeprak dicincang kecil-kecil ya udah gitu aja bahannya tersebut untuk pembuatan water chestnut kekmajaiko versi Chinese untuk menyambut Hari Raya Cina ini bisa terhadap tepungnya dulu ini kenapa harus diadoni dulu biar nanti kalau pas di saat masak itu enggak terlalu terus ini airnya 70 ini airnya 700 ml ya masukkan aja semuanya nah seperti itu kita aduk sampai rata dan semuanya itu harus meleleh gitu kan ini kan satu biji satu biji itu tepung ini tepung chestnut ini kenyal kita aturin sampai semua kali serata terus kita sekarang mulai masak nah kita mulai siapkan wajan terus taruh ini 700 ml air ya ditambah lagi 700 jadi 1400 nah ini 700 terus kita nyalakan apinya oke kita nggak usah nunggu berdidih masukkan dua batang gula gula merah terus gula merah terus gula batu ya kalau mau ditambah lagi gula batunya nggak apa-apa terserah kalian suka selera ya manis sehinggaknya terus kita tunggu sampai mendidih nah ini udah gulanya udah meleleh dan udah mendidih terus kita masukkan madainya yang tadi udah dikincang terus kita repus selama dua menit aja terus kita taruh tepungnya seperti ini kita tunggu dua menit dulu biarkan dia meletup-meletup gitu nah ini udah mendidih ya kita tuangkan tepung matanya nah kita matikan kompornya oke terus kita kita tuang tepung matanya pastikan harus diaduk-aduk dulu sebelumnya dituangkan terus kita saring biar aman ya pelan-pelan gitu seperti ini nah pasti nanti tepungnya tuh akan satu satu biji satu biji gitu naroknya pelan-pelan pakai cendok gitu kan biar pelan-pelan turun kenapa harus disaring biar nggak ini kotorannya tuh nggak terlalu ini banyak ya biar lembut gitu terus ini kan udah udah ini kan udah dimatiin kopornya jadi nggak usah khawatir nah kita aduk sampai rata ini sayang ya kalau nggak digunakan aja deh ini tepung mata ini sampai tepungnya habis ini udah aman kita mulai kacau-kacau sampai semuanya merata nah seperti ini terus kacau sampai semuanya kalis dan warnanya itu nggak ada putih-putihnya pastikan api harus mati ya biar nggak kosong biar nggak cepat berubah juga dan teksturnya tetap semua rata semua sama tuh kan warnanya udah mulai merata semuanya ini apa ini ada hitam-hitamnya pastikan harus di aduk bener-bener dengan kalis ya biar nanti itu kenyal gitu pakai teman-teman ya jangan cuma diaduk-aduk aja kayak jeneng gitu ini yang harus diperhatikan ya dalam bikin mateko itu harus bener-bener dikacau sampai kalis kayak gitu kayak gitu seperti itulah ya Nah seperti biasa kita siapkan loyang dua loyang ya jadi itu akan jadi dua terus kita taruh sedikit minyak dikit aja biar nggak lengket ya kita taruh sedikit minyak kita taruh semuanya seperti itu oke nah kita bagi dua ya kita pakai dua dan terus kita itu ngoreng seperti ini kalau udah sih ini jadi gitu biar mati gitu ya dan rata nah hasilnya seperti ini sama juga kayak gitu biar madat nah biar rata juga nah seperti ini Oke terus kita sekali sekarang kita steam selama 45 menit nah kita mulai steam matahikonya atau tercetak aja udah bedih kita taruh seperti lopakko juga terus kita tutup sama ceci ya biar nggak masuk airnya steam selama 45 menit nah ini udah 45 menit ya kita buka seperti biasanya ya kita harus pek apakah dia udah belum pernah atau belum pastikan dengan satu sumpit gitu kita tutup tengahnya kita comek sedikit nah kalau disini kok kelihatan ada tepung-tepung putih berarti belum matang tapi kalau ini bening kayak gini berarti udah matang kalau ini bening ya jadi udah matang tuh udah matang jadi kita angkat terus kita taruh ini lagi kita steam lagi yang lainnya kayak gitu terus sampai semuanya selesai ya steam selama 45 menit nah ini udah matang ya ini di steam selama 45 menit hmm matahikonya keren kita tunggu sampai dingin ya baru kita tahu apa hasilnya Bagaimana bagus enggaknya kenyal gak aja ya Terima kasih.